Seekor ular berbisa jenis hanjaliwan atau tedung air masuk dan bersembunyi di bawah kasur sebuah rumah kos di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbahaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas menggunakan tongkat penjepit dan dibawa menuju hutan untuk dilepaskan kembali. Atas laporan warga, tim reskyu Damkar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berusaha mengevakuasi ular berbisa jenis hanjaliwan atau tedung air di rumah kos Jalan Garuda 9, Palangkaraya. Menggunakan tongkat penjepit dan berhati-hati, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan ular berbahaya dengan panjang 80 cm tersebut dari bawah kasur. Ular kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dievakuasi ke luar rumah agar tidak membahayakan petugas. Menurut petugas, meski ukurannya kecil, namun ular jenis ini lebih berbahaya dari ular kobra, sehingga tim reskyu Damkar bergegas datang ke lokasi untuk mengevakuasi ular sebelum menyerang penghuni rumah. Ular bersembunyi kelihatan sekitar 5 cm di samping matras tilam tidur. Di bawahnya itu bersembunyi, ternyata ular itu adalah ular tedung air. Jadi kalau bahasa orang Kalimantan Tengah itu adalah hanjaliwan. Hanjaliwan ini juga berbahaya lebih cepat mematikan daripada kobra. Oleh karena itu kami bergegas dalam waktu 5 menit sampai dengan 10 menit pekerjaan kami selesai, dapat kami amankan. Ular hanjaliwan kemudian dibawa petugas menuju hutan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.